Terima kasih Anda masih menyaksikan Insert Pagi. Nah pemirsa peribahasa semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya, sepertinya tepat sekali untuk menggambarkan seorang Julia Perez. Memang fansnya dan pengagumnya banyak sekali, tapi pasti ada para haters yang tanpa alasan yang jelas selalu ingin menyakiti hatinya. Dan ini terjadi ketika Julia Perez melakukan streaming beberapa waktu yang lalu, live streaming dengan tujuan ingin menyapa para fansnya, namun justru dia mendapatkan komentar-komentar dari para hatersnya. Nah ingin tahu seperti apa sih komentar tersebut yang bikin Juppe bahkan menitikan air matanya? Dan apakah ini akan membuatnya kapok untuk melakukan live streaming atau kontak lagi dengan para penggemarnya? Kayaknya enggak ya, seorang Juppe kan tetap tough. Tapi tetap aja kita harus melihat seperti apa sih kronologisnya, jadi langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Hati mana yang tak sedih ketika terus mendapat bulian dengan kalimat pedas dan tak pantas dari para haters? Itulah yang sempat dirasakan oleh Julia Perez. Saat tengah menghabiskan liburannya di Pulau Dewata, Bali beberapa waktu lalu, wanita yang kerap disapa Juppe ini menyempatkan diri untuk melakukan live video streaming melalui salah satu aplikasi di smartphone untuk menyapa para penggemarnya. Namun hal yang tak terduga terjadi, Juppe yang tengah berlibur justru merasa sakit hati dan tak kuasa menahan air matanya ketika sejumlah netizen yang menyaksikan video tersebut melemparkan kalimat bulian yang tertuju pada penampilan Juppe yang kini botak. Padahal seperti yang diketahui, Juppe membabat habis mahkota indahnya itu demi para pejuang kanker lainnya. Jadi, waktu itu saya lagi mau periksa darah. Ada beberapa komentar di situ yang ngata-ngatain gitu loh. Dan itu nggak pernah, nggak berhenti di situ aja. Sebelum-sebelumnya juga ngata-ngatain. Eh botak, ini, lo sakit ya ini, ini, ini. Rasain lo sakit lo, lo kena karma, lo kena ini, ini. Sementara, saya tahu kenapa saya botak. Saya botak itu kan untuk men-support anak-anak yang lagi berjuang dengan kanker atau orang-orang lain yang beranggapan bahwa oh, seorang Julia Perez itu nggak mungkin bisa botak. Seorang Julia Perez itu karena punya duit, jadi obatnya beda dengan orang-orang yang lagi berjuang kanker dengan yang lain. Jadi, ketika hinaan-hinaan itu ada, saya dibully, saya dihina, terus saya dibilang kapan matinya. Saya jatuh lah, saya sensitif. Terus saya, tanpa saya sadari, saya menangis di situ. Saya lagi live, saya lagi live. Saya nangis. Nangisnya itu adalah lebih bukan karena hinaan. Saya nangisnya karena ternyata cuma ada beberapa yang menghina saya, tapi lebih banyak yang men-support saya. Jadi, saya terharu gitu. Terharu sama orang-orang yang men-support saya selama ini. Dan saya selalu fokus sama orang-orang yang lebih menghina saya. Saya salah. Justru banyak yang men-support saya yang baju. Semangat ini, ayo kita doain ini. Saya baca semuanya itu support-support mereka. Jadi, saya terharu dengan pujian itu. Saya terharu support orang-orang itu. Akhirnya, saya meneteskan air mata. Memiliki niatan baik dan berusaha memberi semangat para pejuang kanker dengan aksi memotong rambutnya hingga pelontos, justru mendapat komentar negatif dari para haters. Hal ini justru membuat Juppe tak habis fikir dan bingung dengan sikap para haters, yang terkesan tak punya hati dan empati. Terlebih kini, Juppe juga tengah berjuang melawan penyakitnya. Saya kadang ngerasa, ini apa, terbuat dari apa ya manusia seperti ini yang nggak punya empati sama orang yang lagi berjuang dengan kanker. Mereka nggak tahu ya, orang yang kanker itu perjuangannya itu hidup dan mati. yang bisa hari ini kita bisa bicara ataupun lagi di kemo dan besok kita mungkin sudah dipanggil sama Allah. Dan dia dengan sengaja atau mungkin besoknya bisa ditebalikin sama Allah posisi kita yang lagi berjuang ke dia. Karena dulu saya sama kayak kalian semua, sehat, tertawa, saya selalu menganggap diri saya sehat, saya olahraga tiap hari, jaga makan, vitamin saya paling sehat, saya jarang sakit. Dan, pap, tiba-tiba saya sakit. Jadi, kalian jangan pernah di luar sana menganggap kalau diri kalian akan 100% kalian tidak akan pernah merasakan apa yang saya rasakan. Janganlah kalian bully orang-orang yang lagi berjuang dengan segala macam sakitnya mereka. Tak hanya mendapat bulian saat tengah berlibur, kondisi kesehatan Juppe juga sempat menurun saat sedang bersenang-senang dengan keluarga tercintanya. Ya, pasnya menjalani serangkaian pengobatan di Singapura karena kanker cervix yang dideritanya, nampaknya kesehatan Juppe belum juga stabil. Pasalnya, ia sempat dirawat di rumah sakit di Bali, lantaran rendahnya kadar hemoglobin atau HB miliknya berada di angka 5. Melihat kondisi Juppe, dokter pun sempat menyarankan pemilik nama asli Yuli Rahmawati ini untuk menjalani transfusi darah, namun hal itu urung dilakukan ketika mengetahui kondisi kesehatannya dengan cepat membaik. Terus sih nggak ngedrop. Jadi, kita prisa darah, aku pas prisa darah ini menyatakan bahwa HB saya 5. Turun banget dan saya harus di transfusi darah. Tapi nggak tahu kenapa, karena keajaiban Tuhan, tiba-tiba di prisa lagi darah saya, itu HB saya sudah naik ke 8,7. Tergolong rendah 8,7 itu. Tapi, tidak harus transfusi darah. Jadi, saya masih bisa liburan. Nggak mau nyusahin keluarga saya, yang kita semua lagi anak-anak liburan, tiba-tiba harus transfusi darah, gitu kan. Tapi, memang sudah takdir dan perkata lain, ya Alhamdulillah, saya tidak jadi transfusi darah. Di balik kondisi kesehatan Juppe yang sempat mengalami drop, ia justru mengaku sangat heran. Mengingat ia tak merasakan gejala-gejala yang aneh. Terlebih, ia sempat bersenang-senang di Bali dengan bermain berakliding dan berbagai wahana lainnya. Hanya saja saat melakukan pemeriksaan ke dokter, HB-nya justru dinyatakan rendah. Nggak ngerasakan apa-apa sih. Aneh ya? Aneh, memang saya nggak ngerasakan apa-apa. Saya, kalau kalian lihat Instagram saya, saya masih bisa jungkir balik. Apa namanya, main can you? Saya, apa namanya, main berakliding. Terus juga, saya juga main, jadi mermaid, muter-muter di kolam berenang. Saya udah melakukan segalanya. Jadi, saya tidak merasa kalau saya itu HB saya turun. Makanya, pas langsung disuruh malam itu juga terambusi darah, saya bilang, saya istirahat dulu, saya mau berdoa sama Tuhan dulu. Saya percaya cuma Tuhan yang bisa menyelamatkan saya di situasi kondisi ini. Jadi, ketika saya berdoa, malam itu tidur, besok paginya, saya ke rumah sakit, ya, keajaiban Tuhan, darah saya naik lagi. Eh, darah saya, HB saya naik lagi. Di balik sikap para haters yang terus melayangkan komentar tak sedap untuknya dan kondisi kesehatan jupa yang sempat menurun, wanita 36 tahun ini kini justru tengah fokus menjadikan kedua adiknya Della Wulan dan Anggi mengikuti jejaknya sebagai seorang selebriti. Bahkan, wanita 36 tahun ini berharap bila kedua adik tercintanya itu mampu meraih kesuksesan seperti dirinya. Saya mau-maham mereka bahwa kalian jangan terlalu dimanja karena saya dulu salah didik dia dengan kemanjaan, kemanjaan dan telat untuk membuat mereka untuk menjadi sosok yang ini tapi tidak ada yang telat. Jadi, dari sekarang saya ingin adik-adik saya sukses. Doainya adik saya ini bisa sukses nantinya seperti saya juga Insya Allah. 36 tahun ini kini justru tengah fokus menjadikan kedua adiknya Della Wulan dan Anggi mengikuti jejaknya sebagai seorang selebriti. Bahkan, wanita 36 tahun ini berharap bila kedua adik tercintanya itu mampu meraih kesuksesan seperti dirinya. Saya mau-maham mereka bahwa kalian jangan terlalu dimanja karena saya dulu salah didik dia dengan kemanjaan, kemanjaan dan telat untuk membuat mereka untuk menjadi sosok yang ini tapi tidak ada yang telat. Jadi, dari sekarang saya ingin adik-adik saya sukses. Doainya adik saya ini bisa sukses nantinya seperti saya juga Insya Allah. Juppe merupakan sosok selebriti yang cukup saya kagumi ya pemirsa karena kalau melihat tanggapannya dia itu memang terkesan sangat tulus dan dia juga sangat terbuka kepada kita dan bahkan tidak segan-seganya menunjukkan bahwa dia pun terluka dengan kata-kata atau kritik-kritik yang tajam dari para hatersnya. Saya yakin sih tidak semuanya haters bermaksud demikian mungkin hanya sekedar celetukan saja tapi tadi semua jawaban daripada Juppe itu merangkum semuanya bahwa ternyata itu bisa sangat menyakitkan dan buat apa Tuhan bisa membalikan kondisi itu seperti semudah membalikan telapak tangan. Jadi, daripada kita seuzon kita saling empati saja pemirsa kita lihat berita-berita yang bagus saja dan kita selalu doakan yang terbaik untuk sesama kita. Nah, mendoakan yang terbaik itu juga termasuk dalam sebuah kondisi atau pernikahan yang sedang diisukan lagi ada masalah. Seperti inilah yang tengah dihadapi oleh Guntur Bumi dan juga Puput Melatih sehingga banyak sekali orang mempertanyakan ada apa sih dengan pernikahan mereka? Ya, semoga tidak ada apa-apa ya pemirsa tetapi jawabannya akan hadir untuk Anda sesaat lagi di Instapagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!